hai 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 kegang bro kita kali ini mau membuat alat potong rantai ya ini saya menggunakan obeng ketok kasia yang udah patah bisa juga menggunakan besi yang lainnya bekas obeng atau bekas apa aja kita bikin pip kita bikin PP kayak obeng ya nanti untuk memotong rantai digerinda gitu bentuknya seperti obeng min lah ya kita bikin seperti itu hai 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 kira-kira bentuknya seperti ini ya seperti obeng lah obeng min ya kan tapi lebih pipih lebih ujungnya itu lebih tajam sininya lebih pipih kita bikin seperti ini ini nanti untuk motong rantai cara motongnya gimana Oke di sini ada motor yang mau dipotong rantainya nah ini rantainya nanti mau dipotong yang perlu kita cari bagian yang mau dipotong dulu sambungannya ya Nah ini sambungannya di sini nah ini kan ada sambungannya ya kita gerinda dulu bisa langsung di langsung di potong di sini bisa atau kita gerinda dulu bisa kalau saya sendiri akan untuk pemotongan rantai itu pasti selalu saya gerinda pinggirnya sini kalau mau kita mau motong sini ya kita gerinda sini kalau motong sini ininya loh sisinya ini karena pada dasarnya rantai itu yang di posisinya bukan disambungan itu ada kelingannya kang bro jadi besi asnya yang masuk itu kan itu di press gini jadi sini sama sini tuh melar ujung kedua ujung sini tuh melar biar enggak lepas rantainya pennya itu biarkan jadi ada kelingannya kalau kita menggunakan alat potong rantai kita potong langsung kita dorong tanpa kita gerinda sininya itu dia akan merusak ya kelingannya itu akan merusak ke sini masuk ke bagian daleman sini roller sini ya rollernya sini kalau untuk bagian yang kita buang sini enggak masalah nanti ketika kita buang sini dan sini misalkan otomatis yang yang kedua ini dia akan ikut kerusak makanya biasanya bekas potongan rantai itu itu rata-rata disambungan itu ada kayak pecah gitu nah karena itu metode saat dipotong rantainya ya dipotong rantai itu tidak di gerinda jadi langsung main sodok didorong kayak gitu tidak dengan yang tipe sambungan kalau sambungan dia enggak ada kelingannya kan polos itu dicaput langsung enak kita tetap gerinda kita menggunakan alat apapun tetap kita gerinda dulu mau potongan rantai maupun yang manual kayak gini tetap kita gerinda dulu oke saya akan melakukan penggerindaan disini saya hanya akan membuang kelinganya ini atau apa ya posisi yang lebih lebar kayak payungnya kita buang dulu oke Kalau sudah kita buang seperti ini Kita sudah bisa langsung Dibuka Atau dilepas Untuk pembukaan jangan yang sisi bawah Karena ini nanti kan Posisinya kan di atas motor Beda kalau saya turunkan rantainya Ini rantainya posisinya masih di atas motor Jadi ini saya pukul gini kan Pasti ada hentakan Ke bagian gear ya Jadi kalau misalkan ada hentakan Di bagian gear roller yang sini Roller yang sini ini pecah Itu enggak masalah karena ini nanti kan kita buang Tapi kalau anda fokus belah sini Nanti roller yang sini pecah malah Enggak bisa Malah nanti kan karena posisi roller ini Nanti masih dipakai disini Jadi kita buangnya sini Buangnya sini ya Kayak gini Nah ini kan Sudah keluar kita congkel gini aja Sudah Kayak gitu Ini cara Motong rantai terpraktis versi saya ini Jadi saya enggak usah beli yang namanya Alat pemotong rantai Cukup seperti ini aja Karena Bagi saya Walaupun saya Saya juga sudah Berapa kali beli alat pemotong rantai Bagi saya alat pemotong rantai itu Ya bagus sih Cuman kan tetap kalau enggak digerinda Sisinya Itu Dia bakal merusak ya Ketika kita tarik kayak gini Kalau tidak digerinda Ini kalau masih jeber kayak tadi Masih ada payungnya Kalau kita langsung doang gini kan Ya kan Nah ini kalau kayak gini kan Masuknya enak kan bro Nyabutnya enak Ya kan Tapi kalau masih ada Posisi Payungnya disini Kalau kita tarik Otomatis dia akan merusak Roller dalamnya Jadi ketika ini nanti dipasang Dengan sambungan yang Kita sambung lagi Pasti nanti akan rusak Di bagian sambungannya sini Jadi kemudian hari pasti akan rusak Metode seperti ini Sudah berapa kali saya bikinkan Sudah lama saya menggunakan metode ini Tapi enggak pernah saya videokan Karena Dulu yang sering saya videokan itu Memotong rantai yang pakai bearing itu Disitu saya dibeli abis-abisan Itu kan hanya metode pengalaman saja Karena dulu tetangga saya Ya yang enggak punya alat apa-apa Dia menggunakan bearing kayak gitu Saya pikir itu cara terpraktis Buat yang enggak punya alat Kalau saya pakai kayak gini Ini paling praktis Daripada saya pakai Tracker yang harganya mahal Kadang kita juga Sudah harganya mahal Sering pennya itu patah Ya Disitu saya mulai berpikir Kalau Memotong rantai Itu tetap harus di gerinda Ininya Kalau enggak di gerinda Kita dapat rantai yang besar 428H Atau yang HG Itu Pasti rata-rata Melewat Di mata pennya Apalagi rantai yang Sudah berkarat sekali Daerah saya kan kayak gitu Motornya ya Itu rata-rata melewat pennya Tetap harus di gerinda Dan apabila Apabila di gerinda Menurut saya itu kan Kita harus narik Gerinda lagi Kita harus ngeratain ya Yang mending sama-sama kita gerinda Mending pakai ini Enggak usah pakai tracker Ngapain beli tracker mahal-mhal Ini bekas aja bisa Kalau Anda pengen yang lebih praktis Kalau punya obeng kayak gini Obeng yang tembusannya itu Yang ada besinya disini Yang udah rusak kayak gini Ini Anda pipihkan Pipihkan Terus posisinya kayak ini Nah ini cara megangnya Ini kan agak pedek ya Kalau pakai obeng kayak gini Yang Anda pipihkan Nanti megangnya lebih enak Lebih luas kayak gini Bukanya Nyongkelnya juga enak Kayak gitu ya Oke mungkin segitu dulu Cara Motong rantai ini Ya tinggal Kita majukan aja Terus kita sambung lagi Oke saya sekalian majukan Terus sambung lagi ya Oke kang bro Ini tinggal Ini sudah saya majukan ya Tinggal disambung kayak gini Terus dipasang kayak gini Karena Yang Tadi kita pukul Ya pas masih posisi nyambung Yang kita dorongkan Yang bagian sini Oke sorry Kebalik tadi sini ya Kayak gini Nah yang bagian sini Jadi apabila Anda salah mukul pun Yang rusak sini Bukan roller yang sini Tapi ini juga Enggak rusak ya kang bro Ya aman Jadi metode ini Menurut saya Cukup aman Dan tidak merusak rantai Kalau rantainya jelek Ya enggak masalah Rantai yang sudah kita potong Kayak gini Itu sudah Termasuk kategori Jelek Sudah molor Ya Tapi akan jadi masalah Ketika yang Anda potong Rantai baru Ya Oh Kayak gini ya Best Gini Tinggal kita kencangin Setel Itu aja dulu Semoga videonya Bisa bermanfaat Terutama buat Pemula Atau yang sekedar Mau motong-motong Rantainya sendiri Anda bisa gunakan Bekas obeng Kayak gini Kalau dibengkel Ya banyak Karena dibengkel Sering patah-patah Kayak gini Banyak Ataupun bekas Obeng yang lama Kayak gini Atau besi Besi panjang Besi cor Itu bisa Karena kekuatannya Ini cuma untuk Mencongkel Kalau sudah di gerinda Untuk mencongkel Antara plat Dengan Si rantai ini Kita aja Semoga berumfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!